Jemaah An Hazir di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan hari ini melaksanakan sholat idul fitri. Sholat idul fitri dilakukan setelah mengamati tanda-tanda alam dan melakukan perhitungan ruqyah. Dari pengamatan dan perhitungan jemaah dan nazir, meyakini satu syawal masuk pada pukul 10.30 Jumat pagi kemarin. Dan sholat id baru dilaksanakan pada pagi hari saat terbit ya matahari. Jemaah yang identik dengan pakaian hitam dan pria berambut pirang itu sebelumnya telah memulai puasa Ramadan pada tanggal 26 Mei lalu atau sehari lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan Menteri Agama dan Ormas Islam lainnya. Prosesi sholat idul fitri jemaah an-nazir yang dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan dipimpin Ustadz Samiruddin yang menjadi imam sekaligus khotib. Bahwa untuk menentukan awal bulan itu kita akan menentukan akhir bulan. Jadi fokus kita mengamati adalah akhir bulan. Untuk satu syawal kita akan menentukan akhir Ramadan. Nah akhir Ramadan ini kita lakukan pengamatan berdasarkan beberapa parameter. Yang pertama kita melakukan hisad atau perhitungan. Kemudian kita lakukan ruqyah berhilal. Akhir bulannya yang kita mati bulan terakhir dan terbit yang kita lihat. Kemudian kita melakukan penyaksian air pasang laut. Sebagai akumulasi daripada pengamatan itu yang tidak berdiri sendiri. Tapi menentukan berdasarkan parameter yang jelas dan insya Allah akurasinya juga akan benar.